apa? hari ini tanggal berapa? 14 nah hari hari kasih sayang oh begitu oh Barzek Barzek baru tau kalau ada hari kasih sayang soalnya tiap hari Barzek bersayang bukan tunggu Valentin Day baru apa 14.02 hari baru bersayang jadi Barzek icapkan balik jadi tidak salah juga kalau Barzek sampaikan selamat ini hari kasih sayang tapi jangan selamati Barzek tidak selamat tidak meriahkan oke Barzek baca ya yang nomor eh 26 eh tadi sudah berada sudah oh iya tadi sudah iya sekarang ini ya a woman oke a woman who has lost here baca salah apa-apa nanti diberi baca lah supposed by die or the name in English cons coba di ucap saya salah in English consistent of five letters the first the first and the first last letters R W oke kita baca ulang ya a woman who has lost her spouse by death or divorce seorang perempuan wanita di besi menikah yang kehilangan apa namanya pasangannya karena mati atau ditinggal pergi atau diceraikan ya the name in English consists of five letters the first letter and sorry the first and the last letters R W jadi kiri-kiri secara apa jawabannya apa seorang yang sudah menikah tapi ditinggal selai suaminya atau ditinggal mati namanya apa janda 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 window window kalau jendela kan pake N window kalau janda dia tidak pake N window eh sama dua-dua amen oh dia dua-dua seperti itu sampai satu dia sama keluar kalau jendela pake window kalau janda tidak eh kalau jendela dia pake N window kalau janda dia tidak pake N widow tulisannya sama W-I D-O-W kalau jendela kan W-I-N D-O-W terkesan ya ya kalau duda sisanya tahu tidak kalau janda widow kalau ini duda tinggal tambah R di belakang widower 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 itu ini duda kalau widow saja itu janda sudah pernah tahu memperlai laki-laki namanya apa dalam mas Inggris perempuan dalam mas Inggris tahu dia dalamnya groom and bride bride makanya orang sebut kibis orang-orang di media pesta-pesta itu disebut dengan bridal itu ada kata bride bridal itu artinya pengantin yang pelai perempuan kalau yang laki-laki namanya groom groom makanya orang sebut grooming itu tahu kosa deh kumpulan orang-orang yang kaya pengkawan memenikah kumpul terus mulai apa ya dia akan melepas nanti pesta semua menikah besoknya jadi jadi grooming yuk itu berarti ada kawan yang nanti biasa disini memenikah jadi susunnya 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 peta-pelet dan ketong lah itu namanya grooming kalau perempuan tahu ada kosa mungkin ada tapi sumpah lalu gitu oke lanjut ya maksudnya kayak baca ya iya iam the name of the day iam the day if tomorrow will be thursday saya adalah hari kalau besoknya itu hari kamis dan yesterday was tuesday dan kalau kemarin hari selasa my name in english consist of nine letters the first letter is W and the last one Y Jumat hmm eh antara selasa dan kamis hari apa selasa dan kamis Rabu Wednesday Wednesday Tidak pada F duluan W wednesday wednesday duluan W berarti wednesday bukan friday kalau tulis F duluan tapi kalau tulis F duluan ini terlalu banyak ini sedangkan friday cuma 6 ini sepulang banyak oke terbaca 48 terbaca 48 musik musik instrumen called guitar jadi U tidak dibaca bukan baca guitar bacanya guitar dan nama ini inggris itu dia pemenang-pemenang bahasa inggris terdiri dari sembilan huruf huruf pertama G huruf pertama G huruf terakhir T gitaris gitaris tulis kembali guitar orang di belakang tambah EST guitarist nah jadi kalau drummer kan tinggal tambah ER di belakang itu drum tapi ini dia tambah East Gitar kalau gitar saja kan gitar pemain gitar namanya guitarist piano itu kan ada juga piano pemain piano kita tahu dalam bahasa inggris tidak pianist oh iya terus kalau misalnya dia main bass 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 oke kalau dia tarik pemain apa tadi yang si ter enggak apa ya kalau dia main piano piano itu namanya pianist kalau pemain pemain apa pemain biol apa kan vio vio bukan ntar vio ist vio ist ya dia mungkin nama i is belakang oh ingat vio 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 oke lanjut 4 49 belajar yang baca ya eh sister doll oh i 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 if tomorrow will be friday and yesterday was wednesday my name in english consists of eight letters jadi jangan dibaca ek 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 nanti telur eight 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 the first letter is T and the last one Y kira apa kan tadi tuesday sudah selasa sudah mungkin dia ada jawab lagi tuesday mungkin dia jawab hari lagi selasa kalau besok besok itu hari jumat berarti hari ini hari apa kalau hari kemarin kan ini Rabu berarti antara Rabu sebelum ke Jumat berarti Kamis ya Kamis dia pun cari tulis kita tau ada T H U R S D A t H U R S D A y t 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 kalau hari Kamis dia pembaca Thursday yang nomor nomor one person in a country orang yang nomor satu di sebuah negara he or she is the elected head of a republic, the head of the government in some country dia itu orang dia itu bisa perempuan, bisa laki-laki yang dipilih menjadi seorang kepala dari biasanya dari partai politik tapi dari republik biasanya, negara-negara republik, tidak semua berlaku di negara-negara yang tidak republik dia adalah seorang kepala dalam pemerintahan di beberapa negara tidak semua punya pangkat ini in Indonesia in 2022 we have Jokowi the name in the name in English consists of nine letters the first letter is P six letter is D and the last one T president president kalau in Indonesia tidak pakai T kalau bahasa Inggris ada T di belakang jadi ini ucapnya president 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 kan ada T president bisa? eh dengan T berdua president president T berbunyi president president eh ya T berbunyi president 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 pahaa belum juga pre-pres-e-dent pres-i-dent oh pres-i-dent dent 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 cara sebut dulu habis-duluan dent 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 iuh Sabar-sabar ikuti bahasanya pelan-pelan tipis den dent den Den den-denny den atbentul DENT Wahh,ah,ne punyasi sedikit DENT Kitu masih DENT 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 Cabe-Canap bingung ? DENT 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 T DENT DENT T DENT DENT Ah, benar-benar uji S Oke Nanti kita latih, itu karena ini sisa ya Kalau ini ada N Kalau ini ada N dan T, itu harus dijadikan satu DENT Oke, ini ada pengkotak Siapa yang baca tadi? Sister, sister I am the name of moon A month If next month will be June And last month was April My name in English Consist Of three letters The last letters Is Y Oke, di urus kira-kira itu Y Bulan ya, three letters? Three, ya Coba dari sisa sebut dari January sampai December Kira-kira bulan mana ya Cuma three letters January, February, Maret April May Ya, May May ya pas M-A-Y Kalau ini misalkan M-A-I M-A-I Kalau bahasa Inggris M-A-Y M-A-Y Jadi dia Bulan setelah Diantara bulan April dan Juni April, May, Juni Gitu? Ya Oke Baca kayak yang baca ya I am the name of a month Sama juga If Next month will be July Tulis Juli Bacanya July And last month was May Eh, my name My name in English consists of four letters The first letter Is J And the last One E Kira-kira bulan apa yang dia buru pertama Dalam bahasa Inggris tapi Yang dia buru pertama J, yang buru terakhir E Juni Oh, Juni Ya, bacanya Jun 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 Tulisnya June, bacanya Jun 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 Oke Cita baca A person who plays A music instrument called piano Oh, mari kita susah Agak, lanjut The name in English consists of seven letters Letters Okay The first letter Is P First letter N And last Last one T Oke Apa tadi? Pianist 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 Bisa? S & T bisa? Pianist Pianist Masih bisa Pianist Ah, bisa bisa Tadi yang ini Dent itu yang setengah Dente Dent Oke Ini Pianist bisa S & T bisa terbisa Jadi Pianist P P-I-A-N-I-S-T Pas I am I am the name of a month If the next If next month will be December And last month was October My name in English consists of eight letters The first letter is S N N And the last one R R I am the name of a day If tomorrow will be Sunday And yesterday was Friday And yesterday was Friday My name in English consists of eight letters The first and the first letters is S and the last one Y Okay Huruf pertama Nama hari huruf pertama S Huruf terakhir Y S Terakhir Y Terakhir Y Sun E Sun E Sun cukup Ini Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday And Sunday Ntar ada dua saja Saturday dan Sunday Kira-kira mana yang cocok Sunday atau Saturday Yang tidak cukup lapan kotak ya S-A-T-U-R Day Pasti Oke Berarti dia punya Apa Dia bilang Kalau besok itu hari Minggu Dan kemarin hari Jumat Berarti antara Jumat dengan hari Minggu itu hari Sabtu Sabtu itu yang Saturday Atau Hari makan sate sedunia Pengucapan bahasa Inggrisnya bukan Saturday Tidak Oke Orang ada bersama Bahasa Inggris bilang Hari makan sate sedunia hari Sabtu Saturday Berarti akan baca atau seter Oke seter A person Who O A person who is Who is bisnis bisnis lending lending money to other who pay internet or usury the name in English consists of 11 letters the first letters is M six letters L and the last one R a person whose business is lending money to others who pay interest interest or usury orang yang dia punya bisnis itu atau dia pekerja itu meminjamkan uang kepada orang lain tapi orang itu yang dipinjam gue harus kembalikan dalam bentuk ditambah dengan bunga interest or usury biasanya kita sebut bilang rentenir apa lintadarat pada orang yang yang rentenir ini cuma bantu tapi kita sebutnya lintadarat ya kali lu yang pinjam yang lintadarat gitu orang-orang begitu tuh seperti banyak pernah putar uang kotong kasih uang gampang sekali begitu kotong tagi aduh kotong susah ini susah sama oleh topat the name in English consists of 11 letters dia pun banyak ada 11 iya pas 11 the first letter is huruf pertama M huruf ke 6 L huruf terakhir R atau R susah sister ya ini namanya money lender money itu dari uang kemudian lender itu orang yang money jadi money lender lender itu diambil dari sini lending ini jadi lend ditambah R money lender namanya orang yang biasa kesimpinan buah ada sister pun kira-kira orang yang bukan pajak ada orang yang kita pernah tahu dia suka kesimpinan buah kalau itu biasa kebanyakan orang Batak orang Batak tidak biasanya dia pinjam buah di uang terus dia putar lagi tapi tau tuh ini bisa gunting mana bisa untuk digunting coba dia pembelakang oh kita pakai untuk itu gunting nanti gunting saya ada oh itu namanya permainan huruf oke ada nanti ada di rumah lagi belum di jumat baru kita bermain oke yang ini siapa yang baca saya saya jadi nama bulan jika bulan bulan august august bagaimana august dan bulan terakhir adalah juni oke berarti dalam bulan seperti biasa kalau bulan depan bulan agustus bulan kemarin bulan juni siapa kata namanya di Inggris berdiri dari 4 tulis tulis pertama adalah J dan yang terakhir adalah Y saya nama Amand kalau bulan depan bulan Juni dan bulan kemarin bulan April namanya di Inggris berdiri dari 3 tulis tulis terakhir adalah Y ini tidak ada kotak karena sengaja ini cuma ada kotak cuma ada kotak dari pintu saya akan menunggu 5.50 ini 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 ini